Pendekar Latah Jelit 26. Li Ugo Anka, sentak bunyat hoan sengit, kau tidak tahu malu, kau hektometer, Li Ugo Anka mendengus, kurcaci tidak tahu aturan, hayo ringkus dia. Yang harus diringkus adalah kok su negeri Kim itu bantah bunyat loan gusar. Kim Chow gak tertawa dingin, ajaknya, baik, kalau punya kepandayan hayolah maju beruntun kedua telapak tangannya ditepukan, telapak tangan kiri mengeluarkan damparan angin dingin yang membekukan, sementara telapak tangan kanan mengeluarkan gelombang hawa panas yang membakar kulit, digencer dengan serangan panas dingin, seketika bunyat loan tidak mampu bersuara lagi. Demi tegaknya keadilan Ong Ihting menjadi nekat, meski tahu kepandayan sendiri bukan tandingan Li Ugo Anka, segera dia menerjang maju seraya berseru, apa benar kalian ayah dan anak, kami tidak peduli. Yang terang Li Uli Hiap bekerja demi kepentingan usaha dan bangsa, umpama benar Li Ugo Anka adalah bapaknya, dia pun tak boleh membunuhnya untuk menutup mulutnya, kuharap para hadirin sekalian memberi keadilan. Kurang ajar, damprat Li Ugo Anka, aku mengajar putriku sendiri, siapa suruh kau memberi keadilan segala? Memangnya apa salahnya usulku yang kemukakan tadi dari kejauhan dia lancarkan ilmu tutuk yang menembus udara, seketika Ong Ihting rasakan bunyai ikhiat tiba kesemutan, seketika dia pun menjadi bisu. 13 cecu dari tayong segera tampil ke depan, serunya, Ong Chong Cecu, haluan tidak sama tidak perlu bergabung, mari kita pulang bergerak menurut tujuan sendiri. Tak nyana kalau mereka ingin bergerak menurut tujuan sendiri, HW Ilyong Tu justru tidak memberi peluang kepada mereka, tatkala itu Kiong Chiaubun sudah kembangkan chit setin, Hoa Kok Ham terkepung di dalam barisan tak bisa berbuat banyak, maka HW Ilyong Tu segera tampil ke depan, katanya dengan tertawa dingin. Tadi sudah kukatakan, HW Ilyong Tu tidak boleh sebarang orang mau pergi datang sesuka udilnya sendiri, yang terang aku hanya menjunjung Liu Go Anka dan tunduk akan perintahnya, siapa yang berani membangkang perintah Beng Cu, aku tidak akan sungkan lagi terhadapnya. Siapa yang berani meninggalkan tempat ini, ringkus dia. HW Ilyong Tu justru punya 12 taubak, ilmu silat masing tinggi, dengan kekuatan ke-12 taubak ini cukup berkelebihan menghadapi 13 cecu dari Taiyong, karena itu situasi menjadi tegang dan tak mungkin damai lagi, perpecahan sudah terjadi, agaknya pertempuran besar acakan tak bisa terhindar lagi. Setelah diurut beberapa kali tutukan Hiyatu Ong Ihting sudah mulai lancar, dengan suara serak segera dia berkata, seorang laki lebih baik hancur daripada diperbudak pengkni anak bangsa. HW Ilyong Tochu, kau ingin menahan kamu, kecuali kau bunuh kita semua. Kata yang gagah berani seketika membakar kemarahan para ksatria yang hadir segera mereka bangkit dan angkat tangan bersorak-sorai, benar, laki sejati harus berani. Berkorban bagi negara, memangnya kita terima di ancam pengkhianat bangsa macam orang Siliu. Hi, orang Shichong, kau tidak takut dicaci maki seluruh rakyat di dunia, memangnya kami takut mencucurkan darah. Kemarahan masa sudah tak terkendali lagi, sikap hormat dan takutnya terhadap Liu Goangka tadi pun sudah lenyap, secara langsung mereka memanggilnya orang Siliu. Ong Hai Ting, seru Liu Goangka tertawa dingin, besar benarnya Limu, kembali dia lontarkan tutukan dari jarak jauh. Li Cechu dari Tongiting San Barat di Tayo segera maju mengadang di depan Cong Cechu, maka dialah yang roboh tertutup. Ilmu silat Hang Lai Moli memang kalah tinggi, namun terpaut tidak jauh dari Liu Goangka, sudah tentu dia tidak tinggal dia melihat orang tutun tangan keji terhadap Ong Ihing tanpa hiraukan keselamatan jiwa sendiri, seret, seret, seret. Tiga serangan berantai pedang dia cecar hiatu mematikan di badan Liu Goangka, Goangka tahu akan kelihayan serangan ini, dia pun tahu meringkus Hang Lai Moli lebih penting. Maka dia biarkan Hwe Iliong Tochu seorang yang pimpin anak buahnya untuk menghadapi para ksatria. Hwe Iliong Tochu tertawa besar, serunya, kalian ingin mampus, bukan soal gampang, dengan menjepit dua jari tangan ke dalam mulutnya, dia bersuit memberi aba kepada serombongan anak buahnya yang bersenjata gantolan panjang, di bawah pimpinan dua belas tobaknya, terbagi dua belas rombongan, membentuk barisan mengepung seluruh orang gagah yang hadir. Perlu diketahui rombongan Lok Lim yang dipimpin Ong Ihing kebanyakan adalah para cecu atau tokoh kenamaan, Jikalau mereka sampai terbunuh pasti anak buahnya akan bangkit dan dendam melawan Hwe Iliong Tochu, jalan saptunya hanyalah menawan mereka hidup serta mengancam anak buah mereka. Ada beberapa orang yang berhasil digantel roboh dan teringkus oleh mereka, tapi mereka pun bukan orang lemah, mereka melawan dengan gigih, satu roboh yang lain maju, sambil tempur sambil mengundurkan diri. Sejak menginjak kakinya di atas pulau ini, walau belum sempat berbicara dengan Hang Lai Moli, tapi melihat kutukan Hang Lai Moli terhadap Li Ugo Anka, Hoa Kok Ham tahu orang takkan tertipu muslihat orang, maka rasa khawatirnya segera hilang, ingin cepat membantu Hang Lai Moli, segera dia pergencar permainan kipasnya sehingga chipset tin di bawah pimpinan Kiong Chiaubun mulai terdesak, terang tak lama lagi barisan ini takkan kuat mengurungnya lagi. Di tengah gelak tawa Hoa Kok Ham, kipasnya bergerak laksana kilat, kret dengan telak dia menutup roboh salah seorang. Hwe Ilyong Tocu segera membentak maju, orang si Hoa, lari kemana sebat sekali dia mencelat datang kebetulan menambal chipset tin yang sudah hampir bobol, dengan sejurus liat siok kepi, membelah pilar meretakan batu, jarinya mencengkram ke batok kepala Hoa Kok Ham. Hoa Kok Ham kebaskan kipasnya, kret kipasnya tergores sobek sedikit oleh kuku jari lawan, tapi cengkraman jari orang berhasil disampuk ke samping oleh kipasnya. Kali ini Hwe Ilyong Tocu mengerahkan Tai Lik Eng Jiao Kang, Hoa Kok Ham hanya menggunakan kipasnya sudah berhasil menyampuk tangannya, betapa tinggi lewakangnya sungguh hamat mengejutkan, tapi Hwe Ilyong Tocu mampu menggores sobek kipasnya, terang kepandainya pun tidak lemah. Dengan Hwe Ilyong Tocu yang menambah lobang chipset tin, apalagi dia pun apal akan permainan chipset tin, maka dengan kerjasama dengan Kong Chiao Bun, kekuatannya satu. Lipat lebih besar, sudah tentu Hoa Kok Ham terdesak di bawah angin. Di sebelah sana tipis suseng bun Yat Hoan berhadapan dengan Kilian Loko Ai Kim Chao Gak, keadaannya pun amat genting, beberapa kali dia hampir terenggut jiwanya. Masing mempunyai kelebihan kepandain yang lihai, tapi Im Yang Go Hing Chiang Kim Chao Gak merupakan kombinasi tunggal dari dua aliran ilmu sesat yang paling hebat, telapak kiri menggunakan Louisin Chiang, sementara tangan kanan mengerahkan pukulan Im Lo Im Set Kang. Tiba gelombang panas melandai, lain saat badai dingin menerpa bergantian. Meskipun Yat Lo latihan lewekang murni dari aliran lurus, betapapun ilmunya belum terlatih matang, di bawah rangsakan pukulan panas dingin lawan, bukan saja dia harus kerahkan lewekang untuk melindungi badan, dia harus hadapi serangan mematikan lawan, puluhan jurus kemudian terasa dada sesak dan mual, giginya gemerata kedinginan, tapi keringat dingin pun berketes membasai sekujur badan. Diam pun Yat Loan mengeluh, segera dia robah siasat tempurnya, dia menyerang untuk bertahan, sepasang potlotnya mencecar 36 hiat su penting di badan Kim Chao Gak. Ginkang pun Yat Loan lebih unggul dari lawan, dibarengi dengan ilmu tutuknya yang lihai dan menakjubkan, Kim Chao Gak diserangnya sampai keripuham terpaksa dia tarik kembali serangannya dan bertahan dengan rapat. Dengan demikian meskibun Yat Hoan masih terdesak di bawah angin, namun sudah tidak sepayah tadi. Hoa Kok Hem dan Bon Yat Loan meski harus menghadapi musuh tangguh, sementara waktu masih kuat bertahan diri. Lain halnya dengan Hang Le Moli yang sudah hamat gawat dan tinggal memilih waktu untuk ajal di bawah rangsakan lawan. Sebetulnya kalau dinilai dari kepandayan sejati tingkat pelajaran Hang Le Moli sudah termasuk kelas tinggi, jarang bisa ditemukan tokoh yang sejajar dengan kepandayannya, tapi lawannya memang terlalu tangguh sudah tentu dia menjadi kepayahan. Bukan saja Lue Kang Li Ugo An Ka sudah mendalam, permainan ilmu tutuknya pun amat lihai. Hang Le Moli harus kerahkan seluruh kemampuan dari permainan kombinasi kebut dan pedang, diselingi perubahan yang rumit, boleh dikata dia sudah mainkan ilmu yang jarang terlihat dan tak pernah terdengar di bulim. Taknyana meski dengan bertangan kosong, Lue Ugo An Ka masih mampu menandinginya malah mendesaknya di bawah angin. Tampak kedua lengan bajunya menari turun naik, setiap kebutan lengan bajunya membawa demparan angin puyuh, sehingga benang kebut Hang Le Moli berterbangan sukar dimainkan dengan lancar. Lekas sekali 36 jurus Tianlo Hutim Hoat Hang Le Moli sudah habis dimainkan. Berada di atas angin, Lue Ugo An Ka menyerang semakin bernafsu dan gencar, tiba jarinya yang tersembunyi di dalam lengan baju menjentik, kreng pedang Hang Le Moli kena diselentiknya, terasa telapak tangan kemeng, Hang Le Moli sempoyongan mundur. Tidak lepaskan pedangmu bentak Lue Ugo An Ka, kreng kembali jarinya menyelentik beruntun Hang Le Moli tersurut tiga langkah, namun tetap memegangi pedangnya dengan kencang, dasar berwatak keras, Lue Ugo An Ka berusaha merebut pedang, dia justru tidak mau lepaskan. Diluar taunya kebandelannya ini malah tertipu oleh siasat lawan, karena harus kerahkan tenaga untuk mempererat pegangan tangannya, maka pertahanannya kurang. Menyeluruh, di mana lengan baju Lue Ugo An Ka dikebaskan, perhatian orang dia alihkan, sekonyong dia mendesak maju terus menutuk hiat sonia. Lue Ugo An Ka bergelak tawa, katanya, akan kulihat budak keras kepala seperti kau ini masih berani tidak mengakui ayahmu sendiri? Hayo berlutut di tengah gelak tawanya di atutuk hoan tiaong hiat di lutut, orang lain yang tidak tahu menyangka Hang Lei Moli sudah mengakui dirinya sebagai ayah. Pada saat jari Lue Ugo An Ka terulur hendak menutup itulah, tiba terdengar suara ting-ting dari tongkat besi yang menyentuh tanah, cepat sekali datangnya. Seketika berubah air muka Lue Ugo An Ka, seperti tiba melihat setan, tanpa kuasa dia tersurut mundur, keringat dingin gemerobios jubahnya kelihatan melembung melambai tanpa dihembus angin, terang badannya gemeter ketakutan. Sebetulnya meski kedatangan orang itu teramat cepat, tapi Lue Ugo An Ka berada di depan Hang Lei Moli, jarak begitu dekat waktu berkecukupan untuk dia turun tangan membekuknya, tapi orang ini adalah orang yang paling dia takuti selama hidupnya, setiap kali hanya mendengar namanya saja membuat badannya gemeter, di alam mimpi pun dia ketakutan, orang yang disangkanya sudah mati karena dulu dia celakai. Sungguh tak nyana di dalam pertempuran acakan seperti ini mendadak dia orang tiba, betapa tidak membuatnya ketakutan, serasa sukmanya sudah melayang keluar. Di dalam keadaan kaget dan ketakutan itu, tanpa disadari kakinya menyurut mundur, sehingga tidak pernah terpikir olehnya untuk segera membekuk Hang Lei Moli. Dalam waktu sesingkat itu, sanubari Lue Ugo An Ka dan Hang Lei Moli sama tergetar, Lue Ugo An Ka membatin, semula ku kira bulim Tian Kiao hanya menggertak dan minakutiku. Saja, siapa tahu dia memang masih hidup bagaimana aku harus menghadapinya? Sementara Hang Lei Moli berpikir siapakah yang membuat bangsa tua ini pucat ketakutan? Hanya, mungkinkah, karena hiat sonnya tertutup, bagaimana keadaan belakang dia tidak bisa berpaling. Tapi mendengar suara ketukan di atas tanah, diam dia sudah menduga siapa gerangan yang tengah mendatangi. Belum lagi pikiran kedua orang lenyap orang aneh itu tahu sudah berada di tengah mereka, itulah seorang kakek tua yang bermuka bersih, sebelah kakinya pengkor sehingga jalannya pinjang dengan tongkat besi. Hang Lei Moli sudah kenal orang ini adalah orang berkedok bertongkat yang menolongnya di Taman Istana Raja Tempohari, sedang Hang Kiao kenal dia adalah Hwasio Tua yang menolong dan mengajarkan luekang itu. Berpisah hanya beberapa hari, Hwasio Tua itu sudah mulai tumbuh rambutnya, agaknya dia sudah siap kembali menjadi preman. Kakek aneh ini angkat tongkatnya menuding liu go anka, katanya kalem, kau adalah pamannya, kau ingin pandang dia sebagai putrimu sendiri pun tidak menjadi soal. Tapi aku belum mampus, jangan kau menyaruh menjadi ayahnya, sekali tutul dia bebaskan hiat Su Hang Lei Moli, katanya, Ye Au Ji, hari ini kami sekeluarga kumpul kembali, marilah kau memberi hormat kepada pamanmu. Hang Iaye Moli tahu kali ini dia takkan kesalahan mengenali ayahnya lagi, tak tertahan pecahlah tangisnya, katanya sesenggutkan, Ayah, betapa sengsara putrimu. Putrimu tak mau mengakuinya sebagai paman bahwa kakek tua ini adalah ayah kandungnya, sejak mulai sudah diruganya. Tapi bahwa liu go anka ternyata adalah pamannya, sungguh tak pernah terpikir olehnya, sebetulnya dia hendak. Minta ayahnya bunuh liu go anka habis perkara, setelah tahu orang adalah pamannya, permintaan batal dia utarakan. Kakek tua itu menghela nafas, ujarnya go anka, dinilai sepak terjang dan perbuatanmu terakhir ini, kau mirip binatang jalang, pantas aku membunuhmu, tapi selama 20 tahun aku mempelajari ajaran agama, meski hari ini aku kembali peman, tetap aku saleh terhadap ajarannya, Tian memang maha pengasih, dulu kau mencelakai aku, aku tidak sampai ajal, marga ketiga hanya tinggal kau seorang, kita sama mempunyai satu kakek moyang, biarlah aku ampuni jiwamu kali ini. Ye auji tidak mau aku kah sebagai paman, aku tak bisa memaksanya. Hang le mo li menghela nafas lega, ternyata liu go anka adalah saudara seinduk saja dengan ayahnya, jadi bukan saudara sepupu. Ayah, kata hang le mo li, demdam pribadi boleh tidak usah dituntut, keadilan sebaliknya harus tetap ditegakkan, kini dia sudah berintrik dengan musuh, mengkhianati negara demi kedudukan dan mencari hidup kemewahan, dia belum lagi insaf dan bertobat, mana boleh kau mengampuni dia? Kakek tua menarik muka, sorot matanya setajam pedang, menatap liu go anka, tanyanya, apa benar? Li u go anka menyurut tiga langkah, tidak berani menjawab. Ong Haiting berteriak, ucapan putrimu sedikit pun tidak salah seluruh orang gagah yang hadir semua menjat saksi. Seketika bersinar sorot metu kakek tua ini, suaranya mendesis dengan tekanan tertahan, kau bunuh kakak ipar dan mencelaka ya bang boleh diampuni, pengkhianat nusa dan bangsa taklu kepada musuh, merupakan dosa yang tak terampun. Aku liu go ancong tidak punya adik seperti kau, tongkatnya pelan sudah terangkat. Tau aku harap jangan marah, lekas liu go anka membungkuk badan, siau tetau salah. Baik sekali kalau kau tahu salah, lekas mohon maaf dihadapan orang gagah seluruh jagad ini, segera suruh kawanan anjing gerombolan rasemu itu membuang senjata. Baik sekali, kalau kau tahu salah, lekas mohon maaf dihadapan orang gagah seluruh jagad ini, segera kedua telapak tangan membungkuk badan, sekonyong mulutnya menghardi sekeras halilintar, serempak kedua telapak tangannya diadurong menggempur bagian bawah liu go ancong. Serangan ini sudah dipersiapkan lebih dulu, maka kekuatan pukulannya laksana gugur gunung, kaki liu go ancong timpang, maka kedudukan bagian bawahnya tidak kokoh. Sasaran serangannya justru merupakan titik terlemah di badan liu go ancong, sungguh kejam, culas dan jahat benar. Liu go ancong mengeram, makinya, binatang tongkat besinya menutul bumi, badannya melejit ke udara, berbareng telapak tangannya menepuk. Kekuatan pukulan kedua pihak saling bentrok di tengah jalan mengeluarkan suara keras bagai gunung meletus, Hang Lei Mo Liang berdiri di sebelah samping sampai tersiap minggir sempoyongan dua langkah. Dengan sebelah tangan liu go ancong melawan dua gempuran telapak tangan liu go anca, kekuatan kedua pihak setanding alias seri. Di saat orang harus menutup tongkat di atas bumi dan badannya masih terapung itu, tiba liu go anca robah telapak tangan menjadi tutukan jari, kelima jarinya tertekuk lalu beruntun melentik malang susul seperti orang memetik harpa dalam sejuruh serempak dan menyerang sepuluh hiatu yang tersebar di atas siya yang king meh di badan lawan. Liu go ancong merangkap jarinya terus menggaris, terdengar suara mendesis yang ramai, seperti bola membal badan liu go anca menumbuk tembok serta menjelat kembali, tapi gerakan tubuhnya menggunakan ginkang tingkat tinggi, tampak gerakan bersalto dengan huhai huanhai, membalik awan di hujan gerimis, badannya meluncur ke samping tiga tombak jauhnya. Kelihatannya yang satu balas menyerang dengan hebat, yang lain berkelit dengan lincah, tapi bagi ahli silat yang berkepandaian tinggi cukup tajam pandangannya, termasuk Hong Lei Moli dan lain, sudah melihat liu go anca berkepandaian setingkat lebih rendah, di atas jubah hijaunya terlihat lima lubang sebesar jari tangan. liu go ancong berkata dingin, 36 macam permainan jari yang teramat di dalam hiatu tongjin belum lagi kau pelajari sampai matang, cigo anbian ciptaan gisi locoh, kau pun belum berhasil menemukan bagian yang kedua, bukan? Pucat pias muka liu go anca, katanya, to aku tidak mau memaafkan, terpaksa kita menuju arah hidupnya sendiri, anak muridnya cukup banyak, di bawah anjuran dan ancamannya, segera mereka membentuk pelompok yang membundar, berbagai senjata rahasia, bagai hujan deras sama memberondong datang. Dari samping HW Ilyong 7 ikut berseru memberi semangat dan aba, gunakan panah beracun, bunuh mereka semua. Kim Chao Gak pergencar kekuatan pukulannya, baru saja dia siap menurunkan tangan keji kepada tipit suseng, menurut perhitungannya setelah membunuh Bun Yat Hoat, dia hendak bergabung dengan liu go anca untuk menghadapi engkohnya. Liu go ancong kebaskan lengan bajunya, senjata rahasia yang bertaburan ke arah dirinya kena dikebut rontok berjatuhan semua tiada satupun yang bisa mendekati badannya, di mana dia tutul tongkat di atas tanah, tiba dia melejit maju tahu sudah berada di hadapan Kim Chao Gak, katanya menyindir. Dua puluh tahun yang lalu, beruntung, aku orang Shiliu tidak ajal di bawah keroyokan kalian, kebetulan hari ini kau pun datang, Im Yang Gero Heng Chiangmu apa sudah sempurna kau yakinkan ingin aku orang Shiliu minta pengajaran kepadamu. Dalam pada itu tipis Su Seng Bun Yat Loan lompat menjauh setombak lebih, kedua telapak Kim Chao Gak segera beralih sasaran menyongsong kedatangan liu go ancong. Begitu Kim Chao Gak kerahkan tenaga pukulannya, angin meneru gelombang panas segera melandai dengan dasyat. Dengan sebelah tongkat berpijak di tanah, telapak tangannya yang lain ditepukan ke depan, segulung tenaga dalam yang lunak dan liat sekali, seolah seperti sebuah jala yang ditebarkan di tengah udara, pelan merangkup ke bagian tengah, betapapun kuat dan dasyat gelombang pasang pukulan Kim Chao Gak atau kena di bendung dan sirna terjaring oleh jala besar yang tidak kelihatan itu sehingga susah memperlihatkan perbawahnya. Bagus bentak Kim Chao Gak, telapak kiri segera disusulkan didorong juga, kali ini begitu tenaga pukulannya dilontarkan seperti hujan badai bersatu yang melandai datang, hawa panas yang membara dari gelombang pasang tadi seketika berubah menjadi dingin membekukan seperti di kutub selatan. Jenggot panjang liugo ancong melambai, uap putih segera mengepul dari kepalanya, tampak tongkat besinya. Yang berpijak di tanah itu amblas satu dim ke dalam bumi, sebaliknya tapak kakinya sedikit pun tidak bergeming. Maka siuloc yang latiang dilontarkan Kim Chao Gak, laksana hawa bersalju yang lambat laun menjadi cair dan hangat di bawah tingkah sinar matahari. Diam Kim Chao Gak mengeluh, celaka dengan kertak gigi terpaksa dia harus berani ambil resiko, kemungkinan hawa murninya bakal terkuras ludes, maka kekuatan pukulan kedua telapak tangannya diakerahkan sampai tingkat ke sepuluh panas dingin bergabung jadi satu, badai dingin gelombang panas, berbareng menerpa tiba membobol pertahanan pukulan telapak tangan tunggal liugo ancong. Maka tongkat besi liugoanka yang menopang badannya kembali amblas beberapa dim, Hang Lei Moli mengawasi dari samping dengan jantung berdebar, maklumlah meski lukang Kim Chao Gak tidak sekokoh liugoanka, sudah tentu jauh lebih ketinggalan dibanding ayahnya, tapi ilmu lukang dari panas dingin ini merupakan dua ilmu jahat dari aliran susat yang paling lihai, mau tidak mau Hang Lei Moli menjadi khawatir, batinnya. Ayah berusia lanjut, betapapun tenaganya tentu sudah menurun. Umpama nanti dia bisa kalahkan Kim Chao Gak beliau sendiri akhirnya akan jatuh sakit juga. Di saat dia hendak melangkah ke depan, tiba dilihatnya lengan baju ayahnya terkembang, sebelah telapak tangannya dari kiri ke kanan menggaris setengah lingkaran, seketika terdengar suara geluduk yang gemuruh, tubuh Kim Chao Gak laksana bola yang ditendang seketika mencelat mumbul, di tengah udara beberapa kali bersalto. Huwa aah darah segar menyembur berhamburan di tengah udara, baru kedua kakinya tancap di atas tanah. Ternyata dengan kekuatan lukang yang sakti mandraguna Li Ugo Ancong gunakan daya tuntun dari ajaran. Lukang tingkat tinggi, menyeret kedua tenaga pukulan lawan yang berlawanannya itu ke arah dua jurusan yang berlawanan sehingga keduanya saling beradu sendiri dan sirna. Begitu kekuatan pukulannya tahu lenyap, sudah tentu Kim Chao Gak tidak kuat lagi menandingi tenaga pukulan Li Ugo Ancong untuk melukangnya termasuk ampuh, walaupun tidak keringan luka dalamnya, tapi belum sampai ajal seketika. Kejut dan giranghang teimoli dibuatnya, tanyanya sambil memburu maju, Ayah, apakah kau tidak apa? Li Ugo Ancong tersenyum, kepandaian cakar ayam dari Kim Ion Loko Ai memangnya bisa melukai aku. Akhirnya aku berhasil menuntut balas sekali pukulannya 20 tahun yang lalu, ternyata dulu Li Ugo Ancong dikejar dan diketung oleh Kim Chao Gak dengan 18 jago silat negeri Kim yang lain, karena kewalahan dikeroyok sedemikian banyak orang, akhirnya kakinya itu berhasil dilukai oleh Kim Chao Gak sehingga cacat. Akan tetapi walau Li Ugo Ancong tidak terluka apa, napasnya rada memburu juga, segera dia mengawasi ke arah Hoa Kok Ham yang masih terkepung di dalam Cip Setin, katanya, aku akan membuka jalan, Ye Au Ji pergilah kau bantu Hoa Si Heng, kepandaian silat HW Iliong To Chu amat tinggi, jangan kau pandang rendah dirinya. Kiong Chiaubun adalah murid Li Ugo Ancong yang terbesar, kepandaian silatnya sudah mendapat 7-8 bagian ilmu gurunya, kekuatan Cip Setin yang dipimpinnya kali ini, jauh lebih kuat waktu mereka mengepung Hoa Kok Ham di Jian Li Uchong dulu, lagi ketambahan HW Iliong To Chu yang apal juga mengenai seluk-beluk perubahan barisan ini, sungguh kekuatannya sekarang laksana dinding baja, Hoa Kok Ham terjangkiri labrak ke kanan selalu tak berhasil menerjang keluar. Di saat keadaan gawat itulah tiba dilihatnya Hang Le Moli memburu tiba, seketika berkobar semangat Hoa Kok Ham, kontan dia bergelak tawa, berbareng kipasnya mengebas, sekaligus ia sempuk tiga senjata serangan Kiong Chiaubun dan lain, kini kedudukannya menjadi mantep dan kuat. Setelah mendapat pesan ayahnya tanpa ayal segera Hang Le Moli putar kencang pedangnya menerjunkan diri ke dalam Cip Setin, sepasang ganjalan HW Iliong To Chu berusaha merintangi, dengan mengerahkan sekuat tenaga, terang, dia pukul balik pedang panjang Hang Le Moli. Budak perempuan, damrat HW Iliong To Chu, kau pun mencari kematian? Hang Le Moli gusar, serunya, akan kubunuh kau sampah persilatan ini di mana kebutnya terayun, dia gulung sebilah golok panjang yang menyerang datang terus disendal sehingga senjata lawan terlepas, menyusul dengan jurus Pek Hang Keanjit, Cengkong Kiam Tau merangsak pula kepada HW Iliong To Chu. Kiong Chiaubun hendak rubah putaran barisan untuk mengurung Hang Le Moli sekalian, tapi dia dipantek oleh Hoa Kok Ham sehingga tidak sempat memberi abah. Dengan kerja sama mereka yang baik, Hang Le Moli seorang merangsak HW Iliong To Chu satu lawan satu, sementara Hoa Kok Ham menghadapi Kiong Chiaubun dengan parasutenya, sebentar saja mereka sudah berhasil bikin cip setin kocar kacir. HW Iliong To Chu mengira Hang Le Moli gampang diayani, maka begitu gebrak dimulai, dia lantas keluarkan jurus keji ilmu silatnya memang hebat, di mana sepasang gantolannya berputar, laksana sepasang naga bergulung keluar dari gelombang lautan, sehingga Cengkong Kiong Hang Le Moli seolah tergulung di dalamnya, permainan senjata. Gantolannya ini mempunyai satu jurus yang perhenti merampas senjata lawan, memangnya cocok untuk mengatasi senjata berat sebangsa golok, pedang dan lain, suatu ketika kedua gantolannya tersilang terus ditarik kedua samping jadi ujungnya saling gantol, maksudnya hendak menggantol lepas pedang Hang Le Moli. Di luar taunya bahwa permainan ilmu pedang Hang Le Moli yang gemelai ternyata dilandasi kekerasan, berbeda dengan ilmu pedang dari segala aliran, begitu pergelangan tangannya terbalik pedangnya mendadak menyendal seret kembali bisa melancarkan serangan dari genjetan kedua gantolan lawan. Lekas HW Ilyong Tzu Czu tudingkan gantolan kiri sementara gantolan kanan dia tarik, sehingga gerakan pedang Hang Le Moli katuk terdorong keluar, namun kebut Hang Le Moli ternyata sudah mengepluk kepalanya. Jurus yang digunakan adalah tipu ganas dari 36 jalan Tian Lohut Tim, benang kebutnya terangkap kencang seperti ujung tombak, tak ubahnya seperti sebatang potlot baja, teng sebatang gantolan HW Ilyong Tzu Czu kena diketuknya sampai tertindih turun beberapa dim, cepat sekali pedang Hang Le Moli sudah berkelebat pula, tahu ujung pedang sudah mengincar tenggorokannya. Kepandayan silat HW Ilyong Tzu Czu memang bukan olah hebatnya, kedua gantolannya terang tidak sempat menangkis ujung pedang Hang Le Moli yang mengincar tenggorokannya, pada detik yang gawat ini, tiba dia pentang mulutnya, krak dengan giginya dia gigit ujung pedang lawan. Pedang Hang Le Moli tak kuasa menusuk masuk tenggorokan lawan, baru saja dia hendak kerahkan tenaga, gantolan lawan dari kiri kanan berbareng menusuk lambungnya, dengan kebutnya lekas Hang Le Moli ke bas kiri. Ketuk kanan, beruntun dia punahkan tiga jurus serangan ganas yang mematikan. Tapi dengan sebatang kebut melawan dua gantolan musuh, terasa amat payah, sudah tentu kekuatan yang dia kerahkan di atas pedangnya menjadi kendor. HW Ilyong Tzu Czu kerahkan tenaga menggigit dengan keras, terasa bergetar tangan Hang Le Moli, pedang ditariknya lepas, kebetulan untuk menyampu kedua gantolan lawan. Dilihatnya HW Ilyong Tzu Czu menarik nafas terus membuka mulut memuntahkan dua buah gigi, darah segar segera menyembur keluar, di tengah semburan darah merah itu kelihatan sekeping pecahan yang berkilauan memutih, kiranya itulah kutungan ujung pedang Hang Le Moli yang digigitnya patah, kini dia semburkan sebagai senjata rahasia untuk menyerang Hang Le Moli. Melihat orang berlaku begitu beringas dan kalap, terkejut juga dibuatnya, tanpa terasa Hang Le Moli menyurut, mundur dua langkah, pakaiannya berlepotan darah oleh semburan orang. Karena dua buah giginya rompal, sudah tentu serasa copot jantung HW Ilyong Tzu Czu, tak berani bertahan lebih lama, setelah mendesak Hang Le Moli mundur dengan semburan darahnya, sebelum Hoa Kot Ham sempat mendesak tiba, segera dia lompat keluar dari kalangan. Berbareng pada saat itu Hoa Kot Ham gelap panjang, sekali pukul dia bikin seorang sutek Yong Chiaubun ikut ngacir, dengan sendirinya Cip Set Tin dibikin porak peronda. Setelah menenangkan hati Hang Le Moli memaki, bangsa keparat mampuslah kau dia masih ingin mengejar HW Ilyong Tzu Czu. Melihat darah berlepotan di badan Hang Le Moli, Hoa Kot Ham terkejut, tanyanya, kenapa kau terluka? Luka sih tidak, cuma ujung pedangku digigitnya sampai putus. Keparat itu gigit putus pedangmu, giginya pun rompal, terhitung dia kena kau rugikan. Biarlah dia lari. Musuh terlalu banyak, kita harus lindungi banyak orang untuk meloloskan diri secepatnya dari pulau ini. Melihat Hoa Kot Ham amat perhatikan dirinya, siur hati Hang Iaye Moli, namun dia merasa hambar juga. Seolah sudah menjadi kebiasaan setiap berhadapan satu di antara kedua orang laki yang memujanya selalu memikirkan diri yang lain juga, kini Hoa Kot Ham perhatikan keselamatan dirinya, terbayang juga dalam benaknya akan diri Bu Iiem Tian Kiao. Ku beri selamat kepada kalian ayah beranak yang bersuah dan kumpul kembali, marilah kita gabungkan diri bersama mereka. Hang Le Moli mengiakan dengan lari berjajar aduk pundak mereka melabrak keluar. Berdiri berendeng begitu dekat, mau tidak mau jantung Hang Le Moli berdebar, entah ayah benar sudah menjodohkan diriku dengan dia. Demikian dia bertanya dalam hati karena didengarnya tadi. Seng ayah memanggilnya si Hang panggilan akrab yang menandakan orang sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Sekonyong terdengar suara gemuruh, ternyata Liu Go Anka sudah lari ke atas puncak, diangkatnya sebuah batu besar terus ditimpukan ke arah Ong Siting dan kawannya, kebetulan Tang Hei Yong berlari bagai terbang, dengan kedua tangannya di adorong batu yang masih melayang di tengah udara itu ke samping, untung tiada seorang pun yang terluka. Orang HWI Lyong Tu dan kamerat LHI Go Anka sementara itu sudah mundur dan berlari ke atas puncak pula, mengikuti perbuatan Liu Go Anka dari tempat tinggi mereka. Menggelundungkan dan menimpuk batu besar kecil ke bawah gunung. Letak lapangan berumput ini merupakan sebuah lembah yang diapit oleh dua puncak, dasarnya berbentuk seperti baskom, jalan masuknya hanya merupakan sebuah jalanan kecil sehingga bentuk keseluruhannya mirip benar dengan trompet. Orang HWI Lyong Tu yang tahu seluk-beluk keadaan setempat menempati posisi yang menguntungkan lebih dulu, sehingga suasana gegap gumpita, sukar orang Ong Ih Ting hendak menerjang keluar, tidak sedikit yang tertumpuk luka oleh batu, namun kamrat Liu Go Anka yang belum sempat naik ke atas pun tidak sedikit yang keterjang oleh berondongan batu ini. Kedua pihak sama berebut untuk menerjang keluar ke mulut sempit yang menembus keluar itu. HWI Lyong Tu Chu terkial, katanya menyeringai sadi siapa suruh kalian tidak mau tunduk akan perintah Liu Beng Chu. Liu Go Anka segera tarik suara berseru lantang. Para cecu harus ku tahan, anak buahnya boleh kembali to'ako, kau pun boleh pergi, tapi putrimu harus ku tahan maksudnya hendak menahan orang sebagai sandura, jikalau tidak mau menurut semuanya akan dijaring dan tertumpas habis. Sementara itu Hoa Kok Hem dan Hong Lei Moli sudah tiba di hadapan Liu Go Anka, tiada tempo banyak bicara segera Liu Go Anka memberi pesan, kalian bawa serombongan orang serbu ke atas, usir musuh sekuat tenaga, aku akan lindungi para saudara yang lain menerjang keluar dari lembah sempit ini. Orang gagah yang diundang bersama anak buah para cecu dari berbagai pangkalan kira ada seribu lebih, sementara anak buah HW Iliong cucu dan kamrat Liu Go Anka kira ada 4-5 ribu orang, pihak tamu jumlahnya lebih sedikit, tapi yang berkepandaian tinggi jauh lebih banyak, segera dipilih puluhan tobak yang memiliki ginkang tinggi, di bawah pimpinan Hoa Kok Hem dan Hong Lei Moli terbagi dua barisan menerjang ke atas gunung. Liu Go Anka ketukan tongkatnya ke atas tanah seraya menghardik laksana guntur, biar kalian pun rasakan betapa kerasnya batu gunung yang dia gunakan adalah cecu hiong kang, auman singa, gemuruh batu gunung yang menggelundung jatuh kelelap oleh bunyi hardikan suaranya yang dilandasi lukang. Kawanan perompak yang sudah menduduki puncak gunung merasa pekak oleh getaran suara cecu hiong Liu Go Anka, meski mereka menduduki posisi yang lebih menguntungkan, tak urung di jari juga nyali mereka, Liu Go Anka meraup sebutir batu besar, dengan kekuatan jarinya diarmas menjadi batu krikil, beruntung jarinya menyelentik, satu persatu batu krikil itu laksana pelor bedil meleset terbang ke atas puncak. Di sana ada enam tujuh tobak anak buah HWI Yong Tu sedang sibuk menggelundungkan batu raksasa, mimpi pun mereka tidak menyangka bahwa Liu Go Anka mampu menggunakan temci sintong, menyelentik krikil ke atas dari jarak yang begitu jauh. Kecuali seorang yang cukup cerdik segera menjatuhkan diri menggelundung ke arah balik gunung sebelah sana, yang lain sama tertutup hiat sonia, satu persau jatuh menggelundung ke bawah gunung mengikuti batu raksasa yang mereka jatuhkan sehingga badan hancur lebur tertindih batu. Liu Go Anka segera berseru mengancam, siapa berani menjatuhkan batu, batuku akan kutujukan kepada siapa. Kawanan rampok yang menjatuhkan batu dari atas kira ada ribuan banyaknya, betapapun Liu Go Anka sebetulnya takkan mungkin bisa merobohkan mereka seluruhnya. Tapi mereka gentar dan ciut nyalinya oleh kehebatan kepandainya, separoh di antaranya tak berani lagi menjatuhkan batu, tak lama kemudian Hoa Kok Hem dan Hon Gele Moli masing sudah sempat menyerbu naik ke atas serta mengusir mereka, sisa yang lain tak sempat lagi melemparkan batu, beramai mereka angkat langkah seribu. Dengan bersorak-sorai dan berteriak para orang gagah segera menyerbu ke arah mulut lembah, dari gunung di bawah lembah, terjadilah pertempuran teru dan sengit. Hing Chiao dan CM Long Giok pun menggasak musuh berdampingan, dengan memutar pedang sekencang kitiran Hing Chiao lindungi semua airnya. Begitu hujan batu meredah, matanya selingokan ke sekelilingnya, banyak orang yang dikenalnya, namun tiada San San yang dicarinya. Mungkinkah San San tidak datang? Machine Long Giok merasa heran, musuh besarnya di sini dia bertekad menuntut balas, pasti dia datang juga kemari. Aneh, timburung Hing Chiao, Lam San Hauh Pak pun tidak kelihatan muncul. Ai, setlo toa entah kemana, kenapa tidak kelihatan bayangannya? Di saat mereka kebingungan itulah sekonyong terdengar suara gemuruh laksana gunung gugur tanah merekah yang menggoncangkan bumi di dalam lembah. Ternyata Hwe Ilyong Cucu memang sudah menyiapkan tumpukan balok-balok besar yang tak terhitung banyaknya di mulut lembah Maka begitu orang yang terpendam di puncak gunung memutuskan tautan talinya Ribuan batang balok raksasa seketika bergelundungan jauh ke bawah Sekaligus menyumbat jalan keluar di mulut lembah yang sempit menyerupai bentuk trompet itu Hing Chiao dan Chin Long Geryo karena sedikit merandek tadi, kini mereka tertutup di dalam lembah Untuk keluar harus memanjat tebing ke balik gunung sebelah lagi Tapi orang Hwe Ilyong Cucu berjaga di benteng yang tersebar di atas puncak Diri dalam benteng melepas panas, maka bukan soal gampang untuk lolos memanjat gunung Di dalam suasana pertempuran yang kacau balau, masing hanya sempat pikirkan keselamatan sendiri Maka orang-orang gagah yang di pihak terancam bahaya menjadi banyak jatuh korban Untuk menduduki dan menggempur benteng itu, terang bukan soal gampang Yang terang harus mengorbankan banyak tenaga dan jiwa Maka Liu Guancong segera berseru, suruh mereka mundur dulu dan berkumpul Mari kita cari daya bersama Dari bawah sampai ke atas ada orang bertempur dengan suara yang gegap gumpita Untuk mengumpulkan ribuan orang bukan soal memudah juga Dalam pada itu Hing Chiao dan Chin Long Giok menerjang kembali ke dalam kepungan musuh Kata Chin Long Giok, Chiao Ke, coba kau lihat dibalik lekukan gunung sana, bukankah? Siapa tanya Hing Chiao, dia sangka Chin Long Giok melihat san-san Tiba didengarnya Chin Long Giok berteriak kaget, letulah siluman raseh Kini Hing Chiao juga sudah melihat jelas perempuan itu ternyata memang Jelian Cheng Poh, alias Giok bin Yauhau Kim Chiao gak terluka cukup parah, saat itu dia sudah lari ke dalam sebuah benteng mengobati luka dalamnya Jelian Cheng Poh ketinggalan dan masih berada di lamping gunung Melihat musuh pembunuh ayahnya Chin Long Giok kertak gigi, katanya, Chiao Ke, hayo kejar dan adu jiwa sama dia Dia di tempat jauh, mana kita bisa menyendaknya? Terlalu bahaya kita mengejarnya ke sana, selama gunung masih menghijau tak usah takut tak mendapat kayu bakar? Chin Long Giok jadi uringan, di saat dia kebingungan tiba dilihatnya pula seorang gadis lain yang menenteng sebatang seruling berkelebat keluar dari balik gunung sana Maka keduanya kesamplok di tengah jalan Eh, Chin Long Giok bersuara heran bukankah gadis itu semalam yang menolong kami? Benar, Sahut Hing Chiao, DLA adalah adik siluman rase itu bernama Jelian Cheng Haun Baiklah, ku pandang muka adiknya, hari ini sementara kita berpeluk tangan tidak buat perhitungan sama dia Sementara itu, tiba Jelian Cheng Poh melihat seorang gadis yang berwajah mirip dirinya mendalangi dari depan Sekilas yang melengak, Jelian Cheng Haun sudah menyapanya lebih dulu Cici, masih kau kenal adikmu sungguh Kasihan sejak kecil kita sudah mencarimu kemana? Seperti diketahui mereka tiga bersaudara adalah putri komandan Gilim Kun dari negeri Liau Tahun di mana negeri mereka dicaplok oleh kerajaan Kim Ayah Mereka bersumpah sampai mati berbakti bagi negara Sebelumnya dia usikan keluarganya Seorang diri dia berjaga dan bertahan di kota Raja sampai titik darah penghabisan Ibu mereka membawa mereka tiga saudara pulang ke kampung halaman Di tengah jalan kebentrok dengan pasukan musuh Di tengah kekacauan itulah Jelian Cheng Poh anak sulungnya terpencar hilang Tahun itu Jelian Cheng Poh berusia tujuh tahun Chen Gehun lima tahun sedang Cheng Sia tiga tahun Anak tujuh tahun sedikit banyak sudah tahu rusan Apalagi mereka tiga bersaudara satu sama lain hampir mirip Begitu melihat adiknya sebelum orang menyapa lebih dulu Jelian Cheng Poh sudah tahu bahwa orang adalah adiknya Maka terbayanglah kejadian yang kacau balau pada masa kecil dulu Bagaimana akhirnya dirinya terpencar dengan ibu dan adiknya Girang dan kaget pula Jelian Cheng Poh Katanya, hah, jadi kalian masih hidup? Kau Jimoai atau Semboai? Mana ibu? Masih sehat saja beliau Aku adalah Cheng Hun Permulaan tahun ini beliau sudah wafat Sebelum ajalnya dia masih amat merindukan dirimu Maka dia suruh aku dan Semboai untuk mencarimu sampai ketemu Toa Chi, di sini bukan tempat bicara Mari kau ikut aku Di balik gunung itu Hayo lekas tinggalkan tempat ini Teringat akan ibu Lapat masih terbayang oleh Jelian Cheng Poh Betapa kasih sayang ibunda kepadanya dulu Terasa getir dan duka hatinya Katanya, aku tidak ikut berkabung bagi kematian beliau Sungguh harus disesalkan untung sekarang aku sudah punya tempat berteduh Kau pun tak usah pergi Mari ikut aku saja Cici, kau punya tempat berteduh di mana? Sekarang aku ini adalah seorang cuncu dari negeri Kim Kau tidak punya sanak tiada kadang Lebih baik ikut aku saja Supaya bisa hidup senang dan tenfram Nadanya amat bangga akan kedudukan dan kemewahan dirinya Jelian Cheng Hun menghala nafas Ujarnya, Toa Chi, tahukah kau? Tahu apa tanya Jelian Cheng Poh? Belum habis dia bicara Tiba dilihatnya pula seorang gadis lain yang berwajah mirip dirinya juga muncul dari dalam hutan Katanya menyembung Bahwa ayah terbunuh mati oleh bangsa Kim kau tahu tidak? Tapi kau rela angkat pembunuh ayahmu sebagai sandaran berbuat sewenang pula bagi mereka? Sembo I, kau pun sudah tiba Sapa Jelian Cheng Hun, ada persoalan Marilah dibicarakan dengan baik Terhadap Toa Chi jangan kau kurang ajar Jelian Cheng Poh mengerut kening Katanya, oh, kau ini Cheng sia ayah sudah meninggal apa benar ucapanmu Dari mana kau mendapat kabar ini? Setelah kota reja digempur dan bobol Seorang diri ayah mempertahankan diri sehari semalam Ratusan busu negeri Kim dibasminya Sayang sekali seorang diri dia tak ungkulan melawan musuh yang banyak Akhirnya beliau mati di bawah hujan panah musuh Demikian Jelian Cheng Hun menjelaskan Anak buah ayah ada yang berhasil lolos Membawa kabar ini ke desa tempat tinggal kita Jelian Cheng Sia menambahkan Dikabarkan pula bahwa pemerintah Kim masih mengusut keluarga ayah Terpaksa kita melarikan diri ke atas gunung 15 tahun kita hidup di alas pegunungan yang jauh dari keramaian Jelian Cheng Poh berkata Apa yang ku tahu kau berlainan dengan kalian? Pada hari kota Raja Bobol dan diduduki musuh Ayah tahu yang maha kuasa memang menghendaki negeri ini di bawah kekuasaan bangsa Kim Maka dia lantas menyerahkan kekuasaan militernya Secara sukarlah untuk menjadi rakyat jelata saja Malah dia dan menulis secarik maklumat bagi rakyat umumnya Menganjurkan mereka hidup berdampingan secara damai saja Maklumat itu ada ditandai dengan cat kebesarannya Hal ini aku sendiri melihat dengan metu kepala ku sendiri Raja Negeri Kim malah memberi anugerah dan hadiah Tiada orang yang hendak mengerebek keluarganya Jelian Cheng Xia menjadi gusar, serunya, omong kosong belaka, anak buah ayah sendiri melihat jenazah ayah yang ditaburi anak panah yang tak terhitung banyaknya Ayah adalah laki patriot bangsa yang sejati, memangnya sudi beliau menyerah kepada musuh Jelian Cheng poh tertawa dingin, jengeknya, siapa tahu kalau orang yang memberi kabar itu seorang pembuah dan memberi kabar bohong Tidak mungkin, sahut Jelian Cheng Xia tegas, dia adalah pembantu rumah tangga ayah yang paling setia dan sudah puluhan tahun berada di bawah pimpinannya Tak perlu kalian berdebat selah Jelian Cheng Haun Toh Aci, menurut apa yang kau uraikan setelah negeri kita runtuh jadi ayah belum meninggal, malah mendapat anugerah dari Raja Kim segala Lalu selama ini apa kau pernah bertemu dengan beliau? Setelah aku terpencar, di tengah jalan aku terkejar oleh pasukan negeri Kim Komandan pasukan ini adalah seorang pangeran dari negeri Kim Maka dia menerima aku dan dibawa pulang Tiga bulan kemudian, aku ikut dia kembali ke kota Raja Negeri kita Sayang sekali kabarnya ayah sudah wafat beberapa hari sebelum kedatanganku Tapi mereka ada membuka layon untuk memperlihatkan jenazah beliau kepadaku Memangnya bisa salah? Jelian Cheng Xia balas menjengek dingin Agaknya kau melihat setan di siang hari bolong Mau tidak mau Jelian Cheng Nun menjadi curiga Katanya, hal itu amat disangsikan Apa benar kau melihat jelas? Memang benar ayah adanya Mengenai kegagahan ayah yang gugur di Medan Laga demi membela negara Aku pun pernah dengar cerita seorang pangeran negeri Kim Apa yang dia ceritakan bahwasannya cocok dan persis dengan apa yang diceritakan oleh pembantu tua itu Jelian Cheng Poh kedipkan Mette Kaanya, pangeran yang kau maksud tentunya adalah Bulim Tian Kiao Tem Ihtiong Tahukah kau bahwa dia punya ambisi hendak merebut tahta kerajaan yang berada di tangan Raja sekarang? Dengan asal usul dan kedudukan Bulim Tian Kiao serta hubungan kekeluargaan mereka Aku percaya apa yang pernah dia ceritakan pasti bukan bualan belaka Demikian kata Jelian Cheng Hun Tapi hal ini tidak perlu diperdebatkan Aku hanya ingin tanya kau apa benar kau betul melihat jenazah ayah serta melihatnya dengan jelas Karena penegasan ini Jelian Cheng Poh jadi ragu dan tak berani menjawab secara tegas Maklumlah waktu itu dia baru berusia 7 tahun Melihat orang membuka peti mati hatinya sudah takut Apalagi di rangsang bau busuk lagi sudah tentu tidak berani maju mendekat memeriksa dengan nyata Maka dia hanya melongok sebentar saja dari kejauhan Memang ia pat sedikit mirip dengan ayahnya Jelian Cheng Xia memang dibekali otak yang cerdik Kini setelah dia tumbuh dewasa Lapat dia pun sudah merasakan sedikit kecurigaan Tapi dia sudah kemaru kehidupan mewah dan pangkat tinggi Maka malas rasanya untuk mencari tahu hal ini secara mendalam Kini setelah didesak oleh adiknya Mau tidak mau berpikir juga benaknya Memangnya bukan soal sulit untuk mencari duplikat seperti ayah Bukankah aku pernah memalsu Chin Longer Yeok membasmi habis para Ho Siotian Ling Si? Apa yang diduga Jelian Cheng Hun memang tidak meleset Berbagai siasat yang diatur oleh pihak pemerintah Kim memang ditujukan untuk menipu cicinya Bukan saja Jelian Cheng Poh ditipu mentah Seluruh rakyat negeri Liao pun dikelabui Dalam waktu dekat sulit Jelian Cheng Poh memberi jawaban kepada adiknya Hatinya timbul tenggelam memikirkan berbagai persoalan Betapapun dia percaya akan ucapan adiknya Curiga bahwa negeri Kim yang membunuh ayahnya Tapi akhirnya dia berpikir Negeri Kim terlalu baik terhadap diriku Kini aku sebagai cuncu Betapa agung dan tinggi kedudukan dan gengsiku Jikalau aku ikut kedua adikku hidup dalam pelarikan Sungguh tidak berharga Melihat sorot matanya yang tidak tenang Jelian Cheng Hun menghela nafas Katanya, Cici, apakah kau masih belum bisa berkeputusan? Jelian Cheng Poh menjawab Berkeputusan apa jangan kata apa yang kau ketahui itu Hanya merupakan suatu kecurigaan Umpama benar ayah gugur di Medan Laga Menjadi korban di tengah peperangan adalah jamat Sekarang dunia berada di bawah kekuasaan pemerintah Kim Keruntuhan negeri Song sudah diambang pintu Kita kaum hawa memangnya harus bermusuhan dengannya Kuharap kalian lebih baik ikut aku saja Di antara tiga bersaudara ini Jelian Cheng Xia memiliki watak paling keras Belum habis Jelian Cheng Poh bicara Dia sudah naik pitam Cis dia berludah kepada Jelian Cheng Poh Makinya, kau kau, kau, kata sekotor ini juga tega kau ucapkan Kau pandang musuh sebagai bapakmu Kita tidak akan pandang tampangmu sebagai kakak lagi Pucat selebar muka Jelian Cheng Poh Dongkol gusar dan malu pula Lekas Jelian Cheng Hun memisah Sembo Ai Jangan kau banyak cerwet Baru saja dia hendak memujuk lagi untuk yang terakhir kali kepada kakaknya Ternyata Jelian Cheng Xia sudah kertak gigi Katanya dingin Kau tidak pandang aku sebagai kakak Memangnya aku sudi punya adik seperti kau Tapi, betapapun kita dilahirkan dari satu kandungan Ku beri peluang kepadamu Lekaslah kau menyinkir jauh Aku minta kau melepaskan aku damrat Jelian Cheng Xia Sekarang kau sudah dijadikan boneka negeri Kim sebagai cuncu segala Aku tidak sudi terima kebaikanmu Apa yang kau inginkan Seru Jelian Cheng Poh Marah Toa Chi Seru Jelian Cheng Hun Ku harap kau berpikir dengan Kepala dingin Lekaslah kau memberikan pilihanmu antara Kemanusiaan dan kebinatangan Sembo Ai, jangan kau bicara begitu pedas Biar Toa Chi berkesempatan berpikir Aku tidak perlu berpikir segala Tempat pembicaraan mereka ini berada di sebuah lakukan gunung yang cukup berbahaya keadaannya Mereka tengah berdiri di atas sebuah batu cadas besar yang bentuknya seperti sebatang golok Yang mencuat keluar di bawahnya adalah jurang yang dalam Karena letaknya yang berbahaya Orang Hwe Iliong Tu tak ada yang berani mengundurkan diri dari tempat ini Maka sekian lama mereka bicara Namun tidak ada orang yang datang mengganggu Akan tetapi ada seseorang yang sedang memperhati percakapan mereka Baru saja Jilian Cheng Poh bicara Tiba didengarnya seseorang menyela dengan tertawa Jilian Chun Chu, kenapa kalian bersaudara sedang bertengkar di sini? Yang datang bukan lain adalah Liu Go An Ka Diam mencelos hati Jilian Cheng Poh, batinnya Untung aku tadi tidak menerima ajakan mereka betapapun Hubungan sederah daging masih melekat dalam sanuberinya Lekas dia memberi isyarat dengan kedipan mata Maksudnya supaya lekas mereka menyingkir Apakah Liu Go An Cong dapat pimpin orang gagah Menjebol kepungan Hwe Iliong Tu Chu dan kamratnya? Dapatkah Hing Chow berdua menemukan San San? Apakah San San berhasil menuntut batas kepada Lemsan Hau? Siapakah sebenarnya pembunuh Koguat Sien Su? Dapatkah Bu IIM Tian Kiao membongkar kedoknya?